Oke guys, kali ini gue mau bahas hape yang udah gue pake selama setengah tahun belakangan Namanya Samsung Galaxy S22 Gue dapet hape ini mulai dari awal launching guys, yaitu sekitar bulan Maret Dan setelah reviewnya jadi, ternyata hape ini jadi hape utama gue Dan jadi hape yang paling sering gue pake juga selama 6 bulan terakhir Nah kali ini gue bakal share pengalaman gue pake hape ini Plus minusnya apa aja dan alasan kenapa gue masih pake hape ini sampe sekarang Kaligus cek kalo dibandingin dengan hape lain Kira-kira di harganya sekarang hape ini masih oke atau udah biasa aja Oke setengah tahun pakai bisa dibilang sih ada beberapa hal yang seru Dan ada beberapa hal yang terasa kurang seru lagi kalo dibandingkan dengan pas pertama kali gue pake hape ini Nah hal seru pertama tentu aja dari bodinya guys Karena menurut gue sih ini masih jadi hape compact terbaik dan terlengkap sampai sekarang Ya dari awal aja sebenernya hape ini emang langsung stand out guys Karena bodinya ternyata lebih tipis dan lebih enteng dibandingkan dengan sayangan-sayangan hape compact 6,1 inch yang lain Dan sampai sekarang ternyata statusnya itu gak berubah Karena di versi yang baru dari sayangan-sayangannya kayak Zenfone 9 dan juga iPhone 14 Bodinya ternyata gak berubah bahkan sekarang mereka malah lebih tebel lagi Menurut gue itu bagus banget soalnya semakin tipis dan semakin enteng smartphone compact Berarti bodinya juga bakal terasa lebih nyaman lagi untuk dipakai Dan esensinya pake smartphone compact kan emang kita untuk ngejar kenyamanan ya guys ya Jadi dibandingkan dengan yang lain sih gue rasa Galaxy S12 ini emang terasa lebih seru untuk dipakai Terus walaupun dia lebih compact fitur-fitur flagshipnya juga masih yang paling lengkap sejauh ini Soalnya fitur-fitur mahal kayak sertifikasi anti air, support wireless charger, dual speaker, Samsung Dex dan lain-lain semua ada disini Terus durabilitynya juga oke banget Walaupun selama 6 bulan terakhir gak pernah gue pakein screen guard Kaca layarnya masih mulus bahkan gak ada baret-baret halus sama sekali HP ini juga sering kesiram air guys karena pas mandi gue emang suka ya nonton-nonton podcast gitu-gitu Tapi walaupun sering basah sampai sekarang bodinya masih aman-aman aja guys Gak ada tanda-tanda kemasukan air dan suara speaker-nya juga masih jernih Gak ada keresek-keresek atau gimana-gimana gitu Jadi selama 6 bulan sih bisa gue bilang bodi HP ini tuh gak ada yang ngeselin sih Soalnya sampai sekarang bodi Astonia 2 ini masih terasa seru banget guys Karena untuk smartphone compact by gue Bodi Astonia 2 ini memang masih jadi yang paling perfect sih sejauh ini Terus untuk layar juga masih sama guys Karena menurut gue sih layar dari HP ini tuh masih jadi sektor terkuat lah Kalau dibandingkan dengan HP-HP compact baru yang lain Gue bilang kayak gitu karena mulai dari tampilannya aja HP ini emang udah keliatan seru banget ya guys ya Layarnya emang keliatan mewah banget Karena dia punya bezel yang beneran tipis, simetris, dan enak banget lah untuk dilihat Ukuran layarnya juga menurut gue nih pas banget 6,1 inch sih menurut gue sejauh ini jadi ukuran yang paling perfect untuk HP compact Soalnya layarnya tuh gak kekesilan ya guys ya Kayak iPhone mini atau juga Zenfone 9 atau Zenfone 8 Ini juga masih sangat gampang dipakai dengan satu tangan Dan masih terasa luas kalau dipakai untuk nonton-nonton Belum lagi kualitas layarnya juga bisa dibilang masih yang paling tinggi guys Belum bisa disaingin oleh HP compact yang lain Karena semua fitur-fitur yang baru di smartphone itu bisa dibilang ada semua disini Jadi ya untuk layar sih menurut gue ini seru banget sih Karena dia emang punya tampilan yang cantik dan kualitas juga oke banget Dan ya pake smartphone compact yang cantik kayak gini sih Emang beneran bikin happy sih guys Apalagi kalau kita belinya tuh gak full price alias kena diskon Nah kalau lagi ngomongin diskon di tanggal-tanggal gajian kayak gini Gue rasa sih memang momen yang paling pas ya guys ya Untuk hunting gadget karena promo diskonnya itu lagi gila-gilanya Contohnya kayak potongan yang ada di Bukalapak Soalnya di Bukalapak itu sekarang lagi ada potongan langsung Sampai dengan 1,5 juta setiap jam 12 siang dan itu lumayan banget Jadi kalau kalian lagi nyari diskonan gadget kayak laptop contohnya nih ya Disini juga ada guys Tadi gue liat disini tuh ada diskonan laptop besar-besaran guys Mulai dari laptop EPJS, laptop kerja dan juga laptop gaming juga Kena diskon yang besar banget disini Nah emang aman bang belanja laptop online Itu kan harganya mahal banget Nanti kalau ketipu gimana Nah kalau kalian masih khawatir di Bukalapak ini tenang aja guys Soalnya proses transasinya itu beneran aman Bahkan kalau barangnya gak sesuai perjanjian Uang kalian masih bisa dibalikin kok ke kalian lagi Atau kalau kalian masih takut Kalian bisa langsung aja beli ke brandnya loh guys Soalnya di Bukalapak ini ada buka mall Yang isinya itu adalah toko-toko official Yang dikelola oleh brandnya langsung Jadi udah guys langsung aja download aplikasi Bukalapak Biar kalian gak ketinggalan promo-promo gadget gokil di Bukalapak Linknya udah gue tau di kolom deskripsi Terus untuk performanya Setelah 6 bulan sih bisa gue bilang Performa hape ini masih bagus banget guys Karena dari awal dia emang udah dipasangin Prosesor yang salah satu yang terkuat di Android untuk sekarang Dan ya setelah dipasangin prosesor Snapdragon Sekarang Galaxy S ini punya performa Yang sama kuatnya dengan flagship flagship Yang launching setelahnya Dan dari hari pertama sampai sekarang Bisa gue bilang sih performa hape ini Emang terasa ngebut banget Soalnya mulai dari animasi Buka tutup aplikasi Dan multitasking Semua terasa cepat Dan kelihatan smooth disini Pas awal launching Galaxy S22 ini Memang sempat buat eboh guys Karena katanya GOS nya ngebuat Gaming experience nya terasa gak maksimal Tapi gak lama dari situ Samsung sendiri udah ngasih update Untuk disable GOS nya di game center Dan yang gue rasain sih Itu ngebuat performa gaming nya Terasa lebih oke lagi disini Kalau awal-awal Dia cuma bisa main Genshin Di kisaran 40an fps Kalau di set ke grafis yang tertinggi Sekarang dengan update yang baru ini FPS nya udah bisa naik tuh Kisaran sekitar 50an fps Itu memang bukan lopatan yang besar-besar banget Memang Tapi dengan level performa yang kayak gini sih Gue rasa Hape ini tuh udah kuat banget Mau dipake ngapain aja Gue rasa itu gak akan ada masalah Di Galaxy S22 ini Selain performa Keunggulan dari Snapdragon 8 Gen 1 ini Juga sebenernya ada di ISP Dan juga efesiensi baterainya Kalau untuk baterainya sendiri Hape ini punya kawasan baterai yang kecil Di 3700 mAh Dan sama kayak pertama kali gue review Selama ini gue bisa dapet Screen on time maksimal Sampai 4 jam dalam sehari Dipakai dengan pemakaian normal tanpa wifi Dan untuk user normal bisa dibilang Itu udah terbilang oke banget Karena ini udah kuat lah Kalau dipakai untuk seharian penuh Tapi jujur aja selama pake hape ini Gue berharap dia tuh bisa dapet Screen on time yang lebih dari ini ya guys ya Soalnya alasan yang pertama Menurut gue sih 4 jam itu memang terhitung pas-pasan banget lah Untuk user-user Yang memang pemakaiannya cukup happy kayak gue Dan yang kedua Gue bisa dapet screen on time yang lebih besar Di hape compact yang lain Kayak misalkan iPhone 13 dan juga Z Flip 4 Nah Z Flip 4 ini sendiri menurut gue cukup unik guys Soalnya walaupun dia punya ukuran layar yang besar Ternyata dia tuh masih bisa kasih screen on time Yang lebih lama dari S22 Yaitu 1 jam lebih lama Padahal kapas baterainya mereka ini Sebenernya sama loh Dan kemungkinan besar sih itu Karena Z Flip 4 ini Pakai prosesor yang lebih baru Dari Galaxy S22 Yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang memang versi lebih efisien Dari prosesor si Galaxy S22 Jadi untuk heavy users Ada kemungkinan Galaxy S generasi berikutnya itu Bakalan punya baterai live yang lebih cocok untuk kita Karena prosesornya itu Gue rasa sih bakalan Makin lebih efisien lagi Tapi kalau kalian bukan heavy users Dan pakai hapenya untuk sehari-hari aja Gue rasa sih daya tahan baterai dari Galaxy S22 ini Masih aman banget kok Kalau dipakai untuk sehari-hari Nah terakhir untuk kameranya Gue rasa untuk flagship compact Kamera Galaxy S22 ini Masih jadi yang paling lengkap Dan paling sakti sampai sekarang guys Karena gak cuma bisa record 8K HP ini juga punya setup kamera yang paling lengkap sejauh ini Dan kemampuan kamera dari Galaxy S22 ini Juga menurut gue gokil banget Karena di semua kondisi Dia bisa ngasilin gambar yang bagus Gak cuma di kondisi terang doang guys Tapi di kondisi yang gelap pun Kameranya bisa ngasilin gambar yang tajam Minim noise Dengan warna-warna yang mantep Dan gue rasa dengan kualitas kamera kayak gini Kemampuan kameranya menurut gue sih ada di atas iPhone 13 Bahkan dia sendiri bisa ngimbangin iPhone 13 Pro Yang notabene harganya jauh lebih tinggi Bahkan gue rasa sebenarnya ini kualitasnya gak jauh beda sih Kalau dibandingkan dengan Galaxy S22 Ultra Yang pakai kamera 108MP Dan untuk kelas smartphone compact sih menurut gue itu Gokil banget ya guys ya Soalnya kan biasanya kalau smartphone compact itu Kemampuan kameranya emang gak bakalan sebagus Dengan versi Pro-nya atau versi yang lebih mahalnya Dan yang terakhir untuk harganya sendiri Galaxy S22 ini ternyata harganya cuma turun sedikit guys Jadi 1,7 jutaan Dari sebelumnya harganya ada di kisaran 11,999 juta Tapi ya menurut gue itu gak terlalu masalah juga sih Soalnya dari awal Harga awal launchingnya sendiri menurut gue udah bagus banget Gue bilang itu bagus karena pertama Dia lebih murah dari versi yang sebelumnya Terus untuk ukuran smartphone compact Ini juga masih hitungannya masih smartphone yang paling lengkap Paling up to date dan kualitasnya juga maksimal Beda banget lah dengan Zenfone Atau iPhone non-pro Atau Xiaomi 12 Yang di beberapa sektornya itu Pasti ada aja yang lebih rendah kualitasnya Kalau dibandingkan dengan versi mahalnya Dan ya alasan utama kenapa gue pake hape ini sampe sekarang Adalah karena menurut gue sih Kualitas hape ini emang udah gokil banget Soalnya di luar dari ukuran dan daya tahan baterainya Gue rasa Galaxy S22 sendiri Sama bagusnya loh dengan Galaxy S22 Ultra Bahkan bagi gue pribadi Galaxy S22 ini Masih jadi pilihan yang terbaik sampe sekarang Terutama kalau kalian jari smartphone compact android Yang tampak kompromi Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Galaxy S22 ini Apakah setelah 6 bulan hape ini masih bagus Atau udah jadi biasa aja sekarang Langsung aja guys terus berapa kalian di kolom komentar di bawah Biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan temen-temen yang lain Jadi ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gue Tentang Samsung Galaxy S22 setelah 6 bulan Kalau kalian suka dengan video ini Pecet like guys Dan jangan lupa juga subscribe Biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Di video-video gue yang berikutnya Makasih udah nonton guys Ciao